Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur dengan saya Fitri Ika Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda Dimanapun Anda berada Berbagi informasi dan wawasan seputar Primbon Jawa Di video kali ini saya akan membahas mengenai Anak pembawa rejeki dan keberuntungan bagi orang tuanya Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus rejekinya si anak ya Ketika sejak dilahirkan hingga berusia 18 tahun Ini karena kenapa disebut Pembawa rejeki atau keberuntungan orang tuanya Karena masih dalam tanggungan orang tuanya Jadi entah itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat Ketika di asuh ini si anak sudah memiliki rejekinya berdasarkan Tapi yang merasakan dampaknya itu adalah orang tuanya Jadi jangan dibedah-bedakan Untuk anaknya meskipun anak kandung Anak tiri maupun anak angkat Karena mereka juga dianugerahi Kelebihan, kekurangan masing-masing Dan juga tentunya pasti membawa rejeki ya Nah di sini yang akan saya jelaskan adalah Untuk anak pembawa rejeki yang netunya adalah 16 Di antaranya adalah Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon Ketiga petun ini kurang lebih masa kanak-kanaknya ini Hampir sama ya Siklus rejekinya Baik untuk anak yang netunya 14 Ketika dilahirkan ya Sampai berusia 6 tahun Ini untuk rejekinya kemungkinan masih belum banyak Artinya masih dalam keadaan taraf yang sedikit ya Barangkali orang tuanya ini masih Namanya bamban ya rumah tangga bamban Kemudian memiliki anak ya Masih barangkali yang belum punya pekerjaan Masih cari-cari pekerjaan Intinya mengalami kesulitan lah ya Untuk ekonominya Walaupun kadang sudah dapat pekerjaan Tapi masih durung lumpuh Artinya belum cukup ya Si anak barangkali di usia segini Sering sakit-sakitan ya Atau kalau orang Jawa Lek ngarani gopoan ya Rejekinya ini masih sedikit di usia ini Namun ketika berusia 7 tahun hingga 12 tahun Ini mengalami peningkatan Otomatis ini orang tuanya ya Yang merasakan yang tadinya itu sedikit Nah ini lumayan banyak ya Hampir saja mendekati masa berlimpah Rejekinya ini banyak Jadi si orang tua Misalkan ini dagang Ataupun orang tuanya karyawan Ataupun pegawai Ataupun pebisnis Ini rasanya kayak disok Mengenai rezeki ini Apa yang ingin menjadi Keinginan si anak Itu bisa terpenuhi Apapun itu bisa terpenuhi Dan kehidupannya itu Malik kelepat yang tadinya Bisa dibilang susah ya Ini dalam kehidupan yang enak Karena si anak tadi Nilai rejekinya lumayan agak tinggi ya Lumayan lah ya Antara agak tinggi sampai tinggi Kemudian ketika si anak Berusia 13 sampai 18 tahun Ini agak turun Dan turunnya ini Tidak sampai yang kekurangan Turunnya ini ya pas-pasan lah Sederhana ya Masih tercukupi Apa-apa yang menjadi Kebutuhan rumah tangganya Orang tuanya masih tercukupi Dan si anak ini Mungkin yang tadinya lincah Sekarang ini agak jadi pendiam Mungkin karena sudah Menginjak remaja ya Sikapnya ini tenang Jadi tidak seperti sebelumnya Jadi kesimpulannya Untuk si anak yang netunya 16 ini Ini diantaranya Rabu Paeng Kamis Keliwon dan Sabtu Pon ini Ketika berusia sejak dilahirkan Hingga 6 tahun Ini rejekinya masih sedikit Kemudian berusia 7 sampai 12 tahun Ini rejekinya berlebih Banyak bahkan bisa Bisa hampir memiliki segalanya lah ya Orang tuanya ini Tentunya sesuai dengan kapasitasnya Gih Ayah bunda Kemudian ketika berusia 13 sampai 18 tahun Ini rejekinya sedang saja Cukupan Tidak kurang dan tidak lebih Jadi Standar ya Baik dulur Itu tadi yang bisa saya sampaikan Mengenai Weton anak membawa rejeki Untuk Neptune 16 Mudah-mudahan Tayangan ini bisa memotivasi Menginspirasi Dan menambah semangat Panjenengan semua Salam Fitka Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax